Di video kali ini saya akan bahas strategi dan langkah-langkah meningkatkan kesuksesan seorang youtuber dalam memanfaatkan channel youtubenya Assalamualaikum Wr. Wb Hai 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 apa kabar semuanya Jumpa lagi bersama saya di channel Nawan Gunawan Serap semoga kalian dalam keadaan sehat Wala fiata guys Nah di video kali ini saya akan bahas strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan seorang youtuber Nah ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam membangun karir sebagai youtuber Yang pertama menemukan nix atau pasar yang ditargetkan Kemudian memproduksi video yang berkualitas Selanjutnya pengelolaan audien Kemudian optimasi seo Dan kerjasama dengan merek Ini kalau teman-teman ada Nah mungkin teman-teman sudah tahu Youtube adalah platform populer untuk berbagi video konten Dan tetap membuka peluang bagi individu untuk membangun karir sebagai youtuber Mencapai kesuksesan dalam dunia youtube tidaklah mudah Jadi membutuhkan strategi dan langkah-langkah yang tepat Oke yang pertama adalah menentukan nix atau target si penonton Jadi teman-teman buatkan video targetnya untuk siapa Contohnya jika video teman-teman bikin tentang musik Jadi penontonnya yang suka mendengarkan musik Lebih kurang seperti itu Kemudian yang kedua memproduksikan konten yang berkualitas Jadi bikinlah video atau konten dengan tampilan yang berkualitas Dan ciptakan konten yang menarik, inovatif, dan berkualitas tinggi Adalah kunci untuk mempertahankan dan menarik si penonton Oke yang ketiga adalah pengelolaan audien atau si penonton Berinteraksi dengan audiens, memahami kebutuhan mereka Dan merespon balik dapat membantu membangun komunitas yang setia Jadi buatlah ikatan emosi yang baik terhadap si penonton Jadi jika ada komen lebih baik Kalau mampu untuk dibalas ya dibalas Lanjut yang keempat optimasi SEO Memahami dan menerapkan strategi SEO yang efektif Akan membantu meningkatkan visibilitas video di Youtube Jadi buatlah kata kunci yang meskipun ada yang bilang tidak terlalu penting Tapi bisa dilakukan Karena orang-orang masih bisa men-search dan menemukan kata kunci yang sesuai Mereka ketik dan kita buatkan Yang kelima adalah kerjasama dengan merek Menjalin kemitraan dengan merek dapat membuka kesempatan Untuk memperluas kejangkauan audien Dan mendapatkan pendapatan tambahan Nah mungkin ini tidak semuanya Tapi jika ada lebih bagus Oke untuk menjadi Youtuber yang sukses Melibatkan kombinasi dari penentuan niche yang tepat Produksi konten yang berkualitas Pengelolaan audien atau pengelolaan si penonton Optimasi SEO dan juga kerjasama dengan merek Itu kalau ada Selanjutnya teman-teman harus konsisten kesabaran dan dedikasi Juga menjadi faktor penting dalam menjalankan Untuk mencapai kesuksesan sebagai Youtuber yang berhasil Jadi teman-teman bisa terapkan 5 hal ini Secara berlahan dan bertahap Agar channel Youtube teman-teman menjadi sukses Oke Uwasan teman-teman jauh lebih penting daripada uang itu sendiri Jangan lupa like dan subscribe channel Youtube Nawan-Nawan Agar teman-teman bisa tahu video yang saya upload ke depannya Nah mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan Kurang lebih saya mohon maaf sekali Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini Terutama untuk keluarga saya Saya Nawan-Nawan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton